oke cuy kembali lagi bersama gua fin gaming ya cuy nah jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial gimana sih cara bermain game super sus untuk pemula banget ini ya Nah jadi disini aku baru buat akun baru banget ini baru-baru sekali ya Oke langsung aja kita ke casual yang pertama emang gini cuy untuk pemula emang diaran arah-arahin gini ya ya pokoknya kalau untuk pemula emang gampang disini kita tinggal tunggu perannya kita seperti apa itu cuy maksudnya kita dapet peran impostor atau dapet peran space crew cuy ya di sini diacak diacakin secara otomatis ya cuy dapet apaan gitu ya Nah disini kita mendapatkan space crew ya Nah jadi space crew ini itu orang baik jadi tugas kita yaitu mencari impostor nah impostornya itu ya orang yang jahat cuy impostor itu orang yang jahat orang yang membunuh salam space crew ini ini bakalan diarahin seperti ini antara kita tujuan kamu adalah menyelesaikan semua tugas mencari tahu dan memilih untuk mengeluarkan impostor tugas kita yaitu mencari siapa impostornya siapa orang yang jahatnya itu sama kita harus misi juga cuy ini sama tambah tanda panah-panahnya nya kita kita ini ke kunjungi ya cuy kita harus ke tanda panahnya itu cuy ya nah ini ada yang lapor mayat mati oke dan disini tugas kita yaitu ngevote ya cuy ngevote harus tahu siapa impostornya gitu ya dan emang kalau yang bener itu impostornya itu bakalan dikeluarin gitu ya dan disini impostornya itu ada ada dua cuy biasanya itu ada dua ya cuy dan lainnya itu space crew semua kita harus mencari dua impostornya ini tadi cuy ya nah karena disini banyak yang milih merah banyak yang ngira merah itu impostornya kita harus ngevote merah juga ya cuy siapa tahu emang dia kan yang bener emang dia impostornya gitu ya oke jadi caranya itu emang simple untuk pertama ini cuy ya untuk pemula emang yang harus dipelajari dua dulu space crew sama impostor space crew sama impostor cuy cuma dua cuy nah impostor ini yang jahat space crew ini yang baik cuy ya nah merah ini emang bener-bener impostor jadi dia kelempar gitu cuy jadi tinggal satu impostornya kita harus cari impostornya cuy ya selain mencari impostor kita harus misi juga ya cuy disini harus misi membersihkan sampah terus membenarkan alat-alat mesin dan sebagainya cuy ya kita harus ke arah panah ini ya cuy kita ke arah panah ini ya diselesaikan semua ya cuy tugas space crew 5 tinggal 5 yang posisi di bawah seseorang jatuh disini ingat siapa yang lewat disini barusan tadi siapa ya tekan tombol laporkan dan bagikan informasi kamu dengan orang lain bersama-sama kamu akan menemukan impostor Hai tadi siapa ya lupa tadi ya cuy cuy biru kayaknya ya biru 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 tua biru tua biru tua sih kayaknya sih ya udah 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 soalnya gue tadi lupa cuy kayaknya Kak Kak enggak kalau nggak ungu ya biru cuy gitu ungu ungu guys oke kita vote ungu kalau ini bener itu bakalan kita menang cuy karena yang pertama tadi kan sudah bener kan tebakannya dan kalau ini bener kita bakalan menang cuy dan ternyata bener cuy impostornya dua sudah kebuang semuanya jadi kita menang cuy jadi tugasnya space crew itu seperti itu cuy mencari siapa impostornya siapa penjahatnya cuy ya jadi kalau sudah bener semuanya itu bakalan kita menang cuy seperti itu beda lagi kalau kita sebagai impostor ya kita harus membunuh semuanya tapi kalau kita dapat space crew kita harus mencari impostornya cuy seperti itu ya cuy oke dan untuk pemula emang cuma dua itu aja yang harus dipelajari dulu sampai faham nanti untuk next ya level nanti kalian akan kasih tau semuanya kalau kalian ada netral joker pembunuh-pembunuh mengerikan lainnya cuy kayak kayak apa sih dalang terus pokoknya masih banyak lagi ya cuy yang lebih mengerikan cuy ya ada space crew ini ada serif ada pokoknya ini banyak cuy yang perlu kalian pelajari selanjutnya tapi ya untuk saat ini saran gue cuma dua itu aja yang harus kalian pelajari dulu nanti untuk kedepannya baru kalian tahu sendirilah masih banyak lagi peran-peran yang harus kalian pelajari nantinya cuy ya ini ada apa ada impostor itu yang lebih mengerikan lagi pesuruh spy penjaga bunglon blackjack ya masih banyak lagi yang sangar-sangar keren-keren cuy ya ada netral ini joker ya cuy arsonis pokoknya ini masih banyak lagi ya cuy yang nantinya bakalan insya Allah gue bahas lagi ya cuy next time kalau ada waktu dan kalau kalian request ya mungkin bisa jadi kalau video ini viral lagi yang nonton banyak nanti bisa jadi bang fin mungkin buatin lagi cuy next time oke mungkin cukup segitu doang sih ya tutorial dari aku ya ini pemula banget ya ini akun baru banget ya baru banget ya emang buat pemula banget emang khusus buat video ini ya cuy untuk pemula banget untuk yang baru bikin dari awal dari nol banget ya tolong kalau kalian merasa video ini bermanfaat kalian jangan lupa like ya cuy dan jangan lupa subscribe juga channel ini terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya see you in the next video goodbye